Oke guys, selamat datang di FANTASTIC SHARE channel Kali ini kita mau bahas sedikit tentang JBL Flip 5 Selain tahan terhadap benturan, Flip 5 ini sudah memiliki rating waterproof IPX7 Kapasitas baterainya pun cukup besar ya, yaitu 4800 mAh Disini ada tombol untuk pause and play, volume up, volume down, dan tombol untuk party boost Kemudian, ini ada tombol untuk power Terus tombol untuk bluetooth, ini ada indikator LED baterai Dan ada USB TPC untuk charge baterai Flip 5 ini memiliki response frekuensi suara 65Hz sampai 20kHz Dan satu speaker transistor dengan daya 20W Nah, hal ini menjadikan Flip 5 memiliki suara mono, jadi tidak stereo Tetapi, Flip 5 ini memiliki fitur party boost Party boost adalah mode yang mengizinkan beberapa speaker Yang memiliki fitur party boost untuk dapat memainkan lagu secara bersamaan Jadi, jika dua buah Flip 5 dikoneksikan dengan party boost Maka dapat menghasilkan suara stereo Oh iya, lama pengisian baterainya kurang lebih sekitar 2,5 jam Dari habis sampai full Kalau dilihat dari dimensinya, dibandingkan Flip 4 Flip 5 ini agak lebih besar sedikit Oke, langsung saja kita mau tunjukkan bagaimana caranya pairing bluetooth menggunakan Flip 5 ini Pertama, kita hidupkan powernya dengan menekan agak lama Sampai keluar suara Lalu, ini muncul indikator baterainya Masih full ya, baterainya ini Kemudian kita tekan tombol bluetooth Jadi, ini untuk menghidupkan bluetooth Nah, setelah hidup Kita cari ini Harusnya muncul Kita hidupkan bluetooth HP kita Nanti muncul JBL Flip 5 Kemudian tinggal pairing saja Sudah, begitu Cuman simple seperti itu Cara pairingnya Menurut saya, jika dibandingkan dengan Flip 4 Flip 5 ini memiliki suara yang lebih bagus Walaupun tidak stereo Tetapi, kualitas bass Flip 5 lebih bagus daripada Flip 4 Tetapi, kekurangan dari Flip 5 ini adalah Flip 5 menghilangkan jack 3,5mm Jadi, koneksinya benar-benar hanya bisa menggunakan bluetooth Yang kedua, Flip 5 menghilangkan mikrofon Menurut saya, fitur ini cukup penting Dan banyak digunakan Misalnya, ketika melakukan conference call Kemudian, kekurangan ketiga menurut saya adalah fitur party boostnya Karena party boost milik Flip 5 Tidak bisa terhubung dengan connect plus milik Flip 4 Kesimpulannya adalah Secara overall, performa audio Flip 5 lebih baik daripada generasi adiknya Yaitu Flip 4 Tetapi, jika melihat harga Dan beberapa kekurangan Flip 5 Kalau saya sih lebih memilih untuk membeli Flip 4 Oke, sampai disini dulu guys video kali ini Maaf kalau video kali ini cukup singkat Tetapi, harapan saya Video kali ini tetap berguna dan bermanfaat buat teman-teman Buat teman-teman yang suka dengan video kali ini Jangan lupa like, komen, share Dan tentunya subscribe channel ini Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami Satu kata-kata terakhir dari saya Karena sharing itu tidak dosa Dan sharing itu tidak salah Mantap Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.